Terkait pasangan pengantin Usia Dini, Syamsuddin, dan Fitrah Ayu yang belum bisa melangsungkan pernikahannya pada hari ini. Pasalnya Kepala KUA Kecamatan Bantaeng belum menerima kelengkapan berkas dari kedua calon pengantin tersebut. Pernikahan anak SMP di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang rencananya akan dilangsungkan hari ini, belum bisa dilaksanakan. KUA Kabupaten Bantaeng menolak menikahkan mereka karena masih ada beberapa syarat yang belum dipenuhi. Di antaranya, surat dispensasi dari kecamatan. Sementara, orang tua kedua remaja sudah melangsungkan upacara adat pernikahan mereka pada 1 Maret 2018 lalu. Keduanya bertemu sejak dikenalkan temannya 6 bulan lalu. Kemudian mereka memutuskan menikah setelah sempat saling mengenal. Pernikahan yang dinilai terlalu dini ini pun mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Pemprov Sulawesi Selatan bersama dinas terkait telah berkoordinasi dengan keluarga pasangan remaja itu. Mereka berharap pernikahan bisa ditunda. Secara psikologis, anak kedua anak ini belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian kedua, secara kesehatan memang usia ini masih sangat rentan, masih sangat muda. Kesehatan reproduksinya belum cukup matang untuk melakukan kehidupan sebagai suami istri. Alasan pernikahan yang didasari ketakutan calon pengantin wanita saat tidur sendirian setelah ibunya meninggal dianggap tidak tepat. Apalagi, pernikahan dini sangatlah beresiko bagi kedua mempelai. Terima kasih telah menonton!